Tim Satuan Resers Narkoba Satres Narkoba Polres Malang berhasil menangkap seorang terduga pengedar narkoba berinisial AS-38 di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 60,8 gram sabu yang telah dikemas dalam puluhan paket kecil siap edar. Kasihumas Polres Malang, AKP Ponsen Dadang Martianto mengatakan penangkapan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program Ostecita Presiden Ari Prabowo Subianto terkait pemberantasan narkoba. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan maraknya peradaran narkoba di wilayah Kabupaten Malang. Penangkapan berlangsung pada Sabtu 9 November tahun 2024 di Desa Kalirejo, Kecamatan Lawang. Petugas berhasil mengamankan terduga pelaku AS di rumah kontrakan. Dari lokasi, kami menyita barang bukti sabu total sebanyak 60,8 gram ujar AKP Dadang Sabtu 16 November tahun 2024. Kasihumas menambahkan, dalam operasi tersebut, petugas menemukan 65 paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang dikenal sebagai paket hemat atau supra. Selain itu, turut diamankan peralatan pendukung seperti timbangan digital, pipet kaca, ratusan plastik klip kosong, serta satu unit telepon seluler yang digunakan tersangka untuk berkomunikasi dengan pembelinya. Petugas juga menyita alat hisap sabu yang diduga digunakan AS untuk konsumsi pribadi. Barang bukti sabu tersebut telah dipecah menjadi puluhan paket kecil. Ini mengindikasikan pelaku memang aktif mengadarkan narkoba dalam jumlah signifikan selama beberapa bulan terakhir, tambah AKP Dadang. Hasil penyelidikan awal menunjukkan bahwa setelah aktif menjual narkotika jenis sabu selama 3 bulan terakhir. Saat ini, tim Satres Nakoba Polres Malang tengah mendalami asal-usul sabu tersebut dan melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan yang lebih besar, termasuk pemasok utama AS. Petugas sedang melakukan pengembangan untuk mengungkap pemasok sabu tersebut. Proses penyelidikan masih berlangsung, tambah AKP Dadang. AS kini telah diamankan di Mapolres Malang bersama barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Ia dijerat dengan Pasal 114 Ayat 2 Subseder Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang ERI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman bagi AS adalah penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 12 tahun. Polres Malang terus menimbau masyarakat untuk aktif melaporkan aktivitas mencurigakan terkait peradaran narkoba di lingkungan mereka. Kerjasama antara masyarakat dan aparat diharapkan mampu mempersempit ruang gerak para pelaku tindak pidana narkotika. Kami berkomitmen untuk terus memberantas peradaran narkoba di wilayah Kabupatan Malang. Dukungan dari masyarakat sangat diperlukan untuk bersama-sama memerangi kejahatan ini. Pungkas Saka P. Dadang